Oke kawan, sekarang saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki sel aki Sekarang kita lihat, ini adalah aki merek HITCO Cara mengetahui mana sel yang rusak Kita lihat, itu tadi adalah sel yang rusak Dengan cara di kondislet, itu akan mendidih selnya Sekarang langsung saja kita buka Dengan cara digergaji seperti ini Kita gergaji pinggirnya Pelan-pelan Setelah kita gergaji, kita buka perlahan-lahan Seperti ini Ini adalah aki mobil 40 Ampere Kita sedot dulu airnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, kita buka perlahan-lahan Lalu, langsung, skrum yang besar Berarti, yang rusak itu hanya 1 sel Kita ganti yang satu sel ini Lalu, kita coba cek Kita coba cek Tidak ada HITCO Jadi, ia rusak Sel ini, satu ruangan ini rusak Kemudian, kita cabut Kita aktar sel ini Kita aktar sel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita ganti sel yang rusak Dengan sel yang baru Sel plus-nya yang rusak diganti ini self plus nya rusak dia bukan hancur tapi karena sudah tidak bisa menyimpan negeri belakang kembali juta pasar separator pasar separator hai 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 Kemudian dirapikan. Setelah dirapikan, kita masukkan ke ruangan hati. Setelah kita ganti dan sudah dimasukkan ke ruangan hati, kemudian kita sambung seperti ini caranya. Terima kasih pengaman bawahnya dikasih kertas supaya timahnya tidak jatuh langsung ke sel aki. Kita pancing dengan timah biasa seperti ini. Oke kawan, bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Tunggu video selanjutnya. Setelah kita sambung, ini sudah melekat, sudah disambung. Kemudian nanti ditutup. Sebelum ditutup, ini biasanya kita charger dulu. Kita lihat perkembangan untuk esok hari, kita charger dahulu satu sel ini, baru nanti ditutup. Oke kawan, bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Oke. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.